Halo, jumpa lagi dengan Yuki. Welcome to my channel. Hari ini aku akan share build bow, dimana build ini gak pake extal ya. Jadi ini harusnya level 215 dengan kombo terbaru. Ingat ini hanya referensi ya, karena aku cuma pake equip non extal, pasti dm kalian bisa lebih besar daripada ini, kalau pake extal. Oke, kita tunggu timing yang pas buat ngeluarin CF ya. Nah, kayaknya pas ini. Waduh, langsung hilang langsungnya. 3,5 ternyata. Gak salah kan ini? Waduh, lubang gak pake arrow lagi. Hehehe Tapi kok damage bisa gede gitu ya? Hmm, kita coba pake arrow yang satu ini. Kita coba-coba lagi. 3,5 Mb, pon masih plus B. Dan sama sekali gak pake extal ya. Kita coba tes damage lagi. Atau mungkin damage yang tadi itu adalah... Damage yang stun squad liha keluarnya. Oke, tarik. Oke, tarik. Eh ya, snap. Wah, berapa tuh? 3,1. Ternyata jauh di bawah yang tadi ya. Kita coba sekali lagi deh. Kita isi MP dulu. Oke, kita tarik yang ini. Oke, timing udah pas kayaknya. Stabil 3,1 ternyata. Oke, next. Kita coba di ikonus ya. Oke, next. Kita coba di ikonus ya. Sekarang aku pake row dari boss baru. Sekarang aku pake row dari boss baru. Kita coba dulu tes damage 5 stack CF ya. Oke, 4 charge. Oke, 4 charge. Nah, yos saatnya tes. Hmm, 900 gal. Untuk ukuran weapon ns lumayan sih. Tapi ingat. Damage kadang gak stabil disini. Ada saat dimana bossnya ngedev. Kita main spam. Kita main spam. Aduh lari lagi. Em mulai keras ini bossnya. Nah, sekali CF mati nih. Oke, selanjutnya akan ku perlihatkan buildnya. Di sini start point full deck. Sisa ke str ya. Oke, lanjut ke build skill point. Nah, di sini masih ada sisa 46 SP atau skill point. Kalian bisa mendistribusi ke skill yang lain. Untuk build skill, aku ambil warcry buat tech buff. Lumayan sih 10% saat level 10. Untuk short skill, aku ambil snip dan CF buat DPS ya. Nah, ini short mastery dan long rank. Kalau bisa level 10 semua. Untuk magic skill, di sini aku gak pakai final lagi. Tetapi, tetap ambil impact level 7. Untuk kuat skill. Untuk kuat skill, aku ambil mirake evasion level 1 aja cukup. Supaya bisa eva saat test decoyah. Nah, untuk survival skill, aku cuma ambil MP boss level 3. Untuk support skill, aku ambil breath power aja. Lumayan untuk tech buff. Nah, ini aku selalu ambil battle skill seperti ini. 10, 5, 10, 10. Karena aku pakai star gem bug level 10. Jadi gak perlu naikin bug ke level maksimal ya. Untuk hunter skill, aku ambil satelit raw buat DPS. Untuk mono novonya, aku ambil suku chi dan kairiki. Untuk minstreel, aku cuma ambil atelip sih. Buat opener combo. Untuk calvert skill, aku ambil GSW. Buat tech speed dan motion ya. Itu kasasin, disini aku gak ambil. Nah, ini star gem gu. Menurutku yang paling penting ini MP charge sama reflect aja sih. Yang lain gak terlalu sih. Selanjutnya kita ke kombo. Ini cuma referensi ya. Jadi kalian bisa buat kombo kalian sendiri. Mau kombo yang pendek atau kombo yang panjang. Kayak kereta, kayak apa kek. Terserah kalian. Karena playstyle setiap pelajar itu berbeda. Ini contoh kombo kereta. Jadi nostalgia kombo lama. Tapi aku juga tetap pakai kombo mede juga. Lihat-lihat situasi musuhnya. Untuk kombo decoy, kayaknya aku bakal pakai ini terus deh. Nah, selanjutnya kita ke equipment. Disini aku pakai equipment. Equip drop ya. Kalian bisa juga pakai equipment seperti ini. Malah lebih bagus sih. Atau normal bow seperti ini. Dan untuk arrow, pakai arrow sesuai busnya ya. Kalian bisa cek-cek di korin atau di youtube. Cara dapet arrow elemen itu gimana. Untuk arm, ns statnya attack 10%. Untuk 2s, nya seperti ini. Aku isi extal seperti ini. Kalian juga bisa pakai arm to ele. Sesuaikan bossnya. Rekomendasi extal sih, gua berga ya. Untuk ADD, aku pakai bare head. Kalau 2s, aku pasang seperti ini. Ringnya tetap pakai dark talisman power. Dan 2s, nya aku pasang extal ini. Oh iya, buff lane. Ini dia. Hampir lupa, start avatar. Start of aku seperti ini. Itu aja, playdarser dariku. Semoga bisa jadi referensi ya. Oke, thanks for watching. Bye bye.